Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K Video kali ini rekan-rekan sekalian saya akan membagikan berita dan informasi yang diinformasikan oleh jpnn.com Dimana tenaga honorer itu memang dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K Tetapi terdapat beberapa permasalahan, informasi selengkapnya terkait dengan permasalahan itu silahkan ditonton secara lengkap video ini Agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyemburu Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara memang telah mengemanahkan Penataan tenaga honorer itu harus sudah tuntas pada bulan Desember tahun 2024 Nah, apakah memang pada Desember 2024 ini seluruh honorer itu telah diangkat menjadi P3K Di informasi ini kita akan tayangkan tindak lanjut atau nasib tenaga honorer pasca Desember tahun 2024 Dengan kata lain, hingga akhir 2024 seluruh honorer itu sudah diangkat statusnya menjadi ASN P3K Namun, pengangkatan honorer ini menjadi P3K harus diawali dengan tahapan validasi dan verifikasi data guna menghilangkan data tenaga honorer bodong dari database BKN Ini memang pemerintah memang berniat untuk menghilangkan data bodong ya, honorer bodong dari database BKN Dan itu telah ditindak lanjuti dengan melakukan audit oleh lembaga yang berwenang yaitu BPKP berserta dengan Badan Kepegawaian Negara Rupanya rencana pengangkatan honorer menjadi P3K itu terdapat yang namanya tahapan transisi Hal itu memancing anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus untuk mempertanyakan sebenarnya apa maksud dari masa transisi itu Gus Pardi mengajukan pertanyaan setelah membaca peparan MENPAN-RB pada saat rapat kerja bersama dengan MENPAN serta DPR RI beberapa waktu yang lalu Di mana di peparan MENPAN memang disebutkan masa transisi perubahan status honorer menjadi P3K Pada rapat kerja tersebut, MENPAN juga menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K Yang diawali dengan proses verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN Terhadap honorer yang telah lolos audit, maka MENPAN langsung menyatakan akan diangkat menjadi P3K per waktu Jadi sebenarnya dari apa yang disampaikan MENPAN pada saat pemaparan atau rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI Memang pengangkatan honorer tahun depan itu, dari apa yang dikatakan itu tanpa melalui tes Tetapi hanya melalui proses audit data dari data yang telah terdata di dalam data DSPKN Itu yang disampaikan oleh MENPAN yang menyebutkan bahwa dalam hal pegawai nona SN Ini maksud telah lolos verifikasi dan validasi Maka status pegawai nona SN ini maksud itu akan dialihkan menjadi P3K dan akan bekerja secara per waktu Jadi dari apa yang disebutkan ini P3 honorer yang telah lolos verifikasi itu akan dialihkan statusnya menjadi P3K per waktu Saya kira ini kabar yang gembira oleh karena memang P3K per waktu itu rekan-rekan segalian Itu merupakan bagian dari peratur sipil negara dan juga berhak mendapatkan beberapa hak Sebagai mana yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil Cuma yang membedakan P3K per waktu ini adalah masa kontrak serta pembayaran gaji dan jam kerja yang memang lebih kecil Dimanikan dengan P3K per waktu Nah terhadap honorer atau nona SN yang dinyatakan lolos validasi Maka akan dialihkan menjadi P3K per waktu dan datanya dimasukkan ke dalam platform digital Selanjutnya jika ada kebutuhan dan anggaran Maka P3K per time ini akan diprolitaskan menjadi P3K per waktu melalui pemeringkatan kinerja Jadi saya kira sudah bisa dipahami bahwa memang langkah awal adalah Menjadikan P3K honorer ini untuk diangkat menjadi P3K per waktu Nah setelah ada kebutuhan akan jebatan SN Serta juga memenuhi kondisi anggaran Maka P3K per waktu ini akan menjadi prioritas di dalam pengangkatan P3K per waktu Nah kemungkinan yang dimaksud dengan masa transisi Sebagaimana saya sebutkan tadi adalah masa ketika para honorer itu tidak langsung diangkat menjadi P3K Karena memerlukan waktu yang tidak singkat untuk proses audit data tenaga honorer Mardani Hadisera pun pernah mengusulkan perlunya masa transisi Begitu undang-undang SN 2023 mulai berlaku Nah ini yang menjadi pertanyaan Masa transisi yang dimaksud disini seperti apa Menpan pun menyebutkan bahwa Memang untuk pengangkatan tenaga honorer Atau tindak lanjut dari undang-undang SN ini memang harus melalui masa transisi Bagi honorer yang sebelum honorer diangkat menjadi P3K Hal itu telah disebutkan Mardani Adi bahwa penting untuk dibelakukan beberapa kebijakan transisi Agar penataannya dapat berjalan efektif Sehingga nasib tenaga honorer semakin terjamin Lebih lanjut dikatakan bahwa batas waktu penataan tenaga honorer itu hingga dengan Desember 2024 Di sisi lain tidak boleh ada pemecatan tenaga honorer Jadi meski hingga dengan akhir Desember 2024 Masih ada tenaga honorer yang belum diangkat menjadi SNP 3K Maka kebijakan yang bisa diambil pemerintah adalah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara masal Atau tidak melakukan pemecatan Jadi ini semacam garansi yang dikatakan oleh pemerintah bahwa memang honorer itu tidak boleh dipecat Meskipun mungkin masa tengah waktu hingga dengan Desember 2024 itu masih ada tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K Terlebih lagi jika honorer tersebut merupakan honorer asli yang sudah cukup lama mengabdi tetapi tidak terdata di dalam database BKN Jadi masa transisi diperlukan untuk memberi waktu proses audit kelar Dan memastikan siapa saja non-SN yang benar-benar asli dan berhak diangkat menjadi P3K Kebijakan transisi ini diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer itu tidak merugikan mereka yang telah mengabdi lama Karena itu adalah amanah dari Undang-Undang Aperatur Sipir Negara yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu Kalau perjelas proses transisi para tenaga honorer ini jangan sampai karena miskomunikasi di masalah teknis Maka nasib mereka itu tidak jelas terkait dengan status mereka Selain itu masa transisi juga bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan posisi Bagi mereka yang sebelumnya merupakan tenaga honorer Nah rekan-rekan masa transisi ini mungkin yang diharapkan oleh pemerintah sebagai langkah persiapan Termasuk di dalam proses audit dan verifikasi para tenaga honorer agar yang diangkat menjadi P3K itu memang benar-benar honorer asli dan terhindar dari honorer bodoh Rekan-rekan sekalian demikian berita kali ini bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap informasi ini Silahkan tuliskan komentar rekan-rekan Ataupun jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar video ini Terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!